Selamat jumpa kembali dengan saya, Biparuhum Silelahi. Materi kita kali ini adalah kebebasan lintasan. Kita ingat, pada teorema dasar kalkulus 2, kita memiliki integral f aksen x dx dari a sampai b sama dengan fb dikurangi fa. Di mana f aksen x kontinu pada selang tutup A, B. Nah, untuk integral garis, kita memiliki teorema dasar yang mirip dengan teorema dasar kalkulus 2 tersebut. Yang bunyinya adalah seberagi berikut. Misalkan C adalah kurva yang diberikan oleh fungsi vektor RT, di mana T antara a sampai b, dan gradient f kontinu pada C, maka integral gradient f dot dr pada lintasan C sama dengan f rb kurang f r a. Ini teorema dasar untuk integral garis. Kita tahu, integral garis, untuk integral garis ini tidak berlaku umum. Tidak berlaku umum. Katakanlah, Katakanlah kita memiliki suatu kurva kurva C1 dan memiliki kurva C2 yang masing-masing dengan titik awal yang sama, titik awal yang sama, katakanlah A, dan kemudian titik akhir B, maka seperti yang kita telah bahas bahwasannya integral f dr secara umum, ini secara umum, integral f dr pada lintasan C1 ini tidak sama dengan integral f dr pada lintasan C2. Tidak sama. Kita telah membahas beberapa soal. Bila lintasannya berbeda, bisa menghasilkan integral garis yang berbeda. Tetapi, untuk kasus f-nya sama dengan gradien f kecil ini, maka ini tidak tergantung kepada lintasannya. Hanya melihat titik akhir dan titik awal saja. Tidak tergantung kepada lintasannya. Apapun bagaimana lintasannya, C1-nya, misalkan katakanlah memiliki lintasan C1, C2 dengan antara A dan B, C1 lintasannya berbeda dengan C2, integral C1 gradient f dot dr itu akan sama dengan integral C2 gradient f dot dr. Itulah yang dimaksud dengan kebebasan lintasan. Tidak tergantung kepada lintasan. Tidak tergantung kepada lintasan. Hanya tergantung kepada titik awal dan titik akhir. f r b kurang f r a. Jadi, jika kita f adalah fungsi dua peubah, jika f adalah fungsi dua peubah, dan c kurva bidang dengan titik awal, A, X1, Y1, dan titik akhir. Harusnya di sini ada titik akhirnya. Titik akhirnya, katakanlah B, X2, Y2, maka integral gradient f dot dr pada lintasan C adalah f X2, Y2, ini titik akhirnya kurang f X1, Y1. Ini titik awalnya. Tidak tergantung bagaimana lintasan C itu untuk kasus ini. Kemudian, jika f fungsi tiga peubah, dan C kurva ruang, dengan titik awal, A, X1, Y1, Z1, dan titik akhir B, X2, Y2, Z2, maka ini berlaku juga. Integral gradient f dot dr adalah f. Nilai fungsi f pada titik akhir dikurangi f pada titik awal. Jadi, itu yang kita maksud kebebasan lintasan. Tidak tergantung kepada lintasan C-nya seperti apa. Tinggal melihat titik awal dan titik akhirnya saja bagaimana nilainya. Kita lihat contoh berikut. Contoh kita sebagai berikut. tentukan integral garis pada lintasan C dari gradient f dot dr dengan f sebagai berikut, di mana lintasan C adalah lintasan yang menghubungkan titik ini ke titik ini. Jadi, ini kita dapat selesaikan dengan menggunakan teorema dasar integral garis. teorema dasar integral garis. Jadi, integral C gradient f dot dr sama dengan f 2 1-1 dikurangi f 1,5-2. Ini saja. Ini saja. Tinggal kita selesaikan ini ya. Mudah-mudahan kita teliti jadinya f 2 1-1 berarti cos 2P tambah sinP kurang x kali y kali z berarti kurang kurang 2 berarti kurang-kurang 2 berarti tambah plus 2 ini minus cos P kemudian setengah ya berarti sin setengah P sin setengah P kurang x kali z kali z 1 kali setengah kali 2 1 berarti kurang 1 ini hasilnya cos 2P cos 2P 1 sinP sinP 0 plus 2 dikurangi cosP cosP minus 1 plus setengah sinP 1 kurang 1 ini habis berarti 3 tambah 1 4 demikian teorema 2 kebebasan lintasan misalkan F medan vektor yang kontinu pada daerah terhubung terbuka D 3 pernyataan berikut ekivalen ada 3 pernyataan berikut ekivalen artinya 1 jika dan hanya jika 2 jika dan hanya jika 3 itu ya jadi jika 1 jika dan hanya jika 2 jika dan hanya jika 3 pertama F medan vektor konservatif pada D catatan di sini medan vektor F dikatakan konservatif pada D jika terdapat fungsi skalar F sehingga gradien F sama dengan F medan vektor F sehingga gradien F sama dengan medan vektor F maka medan vektor F ini dikatakan konservatif jika terdapat fungsi F sehingga gradien fungsi F sama dengan medan vektor F 2 integral F dot DR pada lintasan C bebas lintasan pada D bebas lintasan bebas lintasan itu lintasan manapun yang diambil hasilnya akan sama nah ini sebenarnya satu jika dan hanya jika dua ini sudah kita bahas pada sudah kita bahas pada teorema dasar integral garis teorema dasar integral garis kemudian ketiga integral F dot DRC sama dengan 0 untuk setiap lintasan tertutup pada D jadi ketiga pernyataan berikut ekivalen kemudian kita punya teorema misalkan F sama dengan PI plus QJ plus RK medan vektor pada daerah terhubung sederhana terbuka D F medan vektor konservatif pada D jika dan hanya jika curve F sama dengan 0 khusus F ini 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 maksudnya ini aja ya khusus F PI plus QJ medan konservatif pada D jika dan hanya jika DOP DOY sama dengan DOQ DOX pada D jadi khusus untuk F medan vektor F PI plus QJ medan konservatif konservatif jika hanya jenanya jika DOP DOY sama dengan DOQ DOX pada D demikian untuk pembuktian teorema-teorema berikut Anda dapat membuka kalkulus buku kalkulus Stuart ataupun buku kalkulus dari parcel problem kita adalah periksa apakah medan vektor F berikut konservatif nah untuk memeriksa medan vektor berikut konservatif atau tidak bisa kita gunakan teorema 3 berikut yaitu kita cek apakah ker F sama dengan 0 karena teorema 3 menyatakan bahwa hanya F medan vektor konservatif pada D jika dan hanya jika curve F sama dengan 0 jadi kita cari curve F nya nah curve F itu sama dengan determinan I DO DOX komponen pertamanya X kuadrat Y kemudian J DO DO DOY komponen keduanya XYZ kemudian K DO DOZ MIN X kuadrat Y kuadrat nah ini kita cari determinannya untuk memudahkan perhitungan ini saya tambah aja dua kolom lagi yaitu I I DO DOX X kuadrat Y kemudian J DO DOY XYZ kita hitung untuk determinannya untuk saya pertama dari I nya dari vektor satuan I nya ini berarti turunan parsial min X kuadrat Y terhadap Y hasilnya adalah min 2 Y X kuadrat kemudian untuk yang negatifnya ini ya turunan parsial terhadap Z dari XYZ berarti hasilnya ini turunan parsialnya terhadap Z adalah min XY minus tadi ya ini I kemudian untuk yang J nya yang positifnya ini turunan parsial X kuadrat Y terhadap Z 0 berarti plus 0 J nya yang negatifnya ini turunan parsial min X kuadrat Y kuadrat terhadap X adalah min 2 X Y kuadrat ini J kemudian plus untuk komponen K nya turunan parsial X Y Z terhadap X adalah Y Z kemudian kemudian untuk komponen yang negatifnya turunan parsial X kuadrat Y terhadap Y adalah X kuadrat negatif negatif X kuadrat K jadi ini tidak 0 ya kalau kita tulis saja ulang lagi ini min 2Y X kuadrat kurang X Y Y plus 2 X Y kuadrat J plus Y Z kurang X kuadrat K tidak 0 oleh karena itu medan vektor F tidak konservatif demikian soal kita berikutnya adalah memeriksa apakah medan vektor berikut konservatif jika ya maka tentukan fungsi F sehingga gradien F sama dengan medan vektor F ini medan vektor nya nah untuk menyelesaikan problem ini kita ingat bahwasannya bila kita memiliki medan vektor F medan vektor F X Y yang kalau kita nyatakan dengan P Y plus Q J medan vektor ini konservatif konservatif jika dan hanya jika do P do Y sama dengan do Q do X ini dia kita pada kasus ini kita memiliki P nya ini P nya X kuadrat kurang Y X X kuadrat kurang Y X berarti untuk P sama dengan X kuadrat kurang Y X kita memiliki memperoleh apa do P do Y ini sama dengan turunan parsial P terhadap Y adalah min X do P do Y min X kemudian kita memiliki key sama dengan dari sini Y kuadrat kurang X Y yang berarti dari sini kita peroleh do Q do X sama dengan turunan parsial key terhadap X ini kita anggap konstanta ini aja yang kita turunkan berarti turunannya adalah min Y nah dari sini kita peroleh apa do P do Y tidak sama dengan do Q do X oleh karena itu medan vektor F tidak konservatif oleh karena itu medan vektor F tidak konservatif tidak konservatif kita melanjutkan soal sebelumnya dengan medan vektor F berikut ini adalah seperti berikut nah domain dari medan vektor domain dari domain dari medan vektor F dari medan vektor F yang kita miliki ini adalah R kuadrat D sama dengan domainnya adalah R kuadrat yang kita tahu berarti yang berarti R kuadrat itu adalah terbuka dan terhubung sederhana terbuka dan terhubung sederhana dan dan kita memiliki teorema medan vektor F untuk kasus ini medan vektor F yang kalau kita katakanlah P ini P aja P I plus Q J konservatif jika dan hanya jika do P do Y sama dengan do Q do X misalkan disini P misalkan P nya 2X pangkat 3 Y pangkat 4 plus X kita berarti memiliki do P do Y ini sama dengan diturunkan terhadap Y ini berarti 8X pangkat 3 Y pangkat 3 itu dia kemudian X nya diturunkan terhadap Y jadinya 0 karena ini kita anggap sebagai konstanta kemudian kita memiliki Q nya sama dengan 2X pangkat 4 dari soal ini lihat ya 2X pangkat 4 Y pangkat 3 plus Y yang berarti dari sini kita proleh do Q do X adalah kita turunkan terhadap X yang lainnya konstanta variable Y nya kita anggap konstanta berarti ini adalah menjadi 8X pangkat 3 8X pangkat 3 Y pangkat 3 jadi dari sini kita proleh apa kita proleh ternyata ini sama sama berarti do Y sama dengan do Q X yang artinya apa yang berarti yang berarti medan vektor F konservatif medan vektor F konservatif eh iya konservatif berikutnya kita dari soal tadi bila konservatif tentukan gradien F kita mau mencari sekarang ini adalah gradien F sehingga gradien F sama dengan medan vektor F gradien F gradien F kan sama dengan F X E plus F X sorry F Y J F Y J gitu ya berarti kalau kita ingin gradien F sama dengan medan vektor F berarti kita haruslah apa haruslah F X kita memiliki F X sama dengan 2 X pangkat 3 Y pangkat 4 plus X kemudian F Y ini yang kita peroleh F Y coba lihat di sini ini F Y berarti 2 X pangkat 4 Y pangkat 3 tambah Y ini katakanlah nanti siapa tahu diperlukan ini 1 ini 2 jadi kita integralkan F X X Y yang berarti ini adalah kita mengintegralkan integralkan 2 X pangkat 3 Y pangkat 4 plus X di X ini kita peroleh apa ini hasilnya ini saya pindah ke sini kita peroleh hasilnya integral 2 X pangkat 3 Y pangkat 4 plus X hasilnya terhadap X berarti tambahin 1 berarti hasilnya adalah setengah setengah Y pangkat 4 X pangkat 4 kemudian X nya kalau kita integralkan berarti setengah X kuadrat plus konstanta plus konstanta ini plus G Y karena konstan konstanta 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 dalam hal integral dalam hal integral dalam hal integral integral terhadap X terhadap X adalah fungsi dari Y fungsi dari Y gitu ini nah inilah inilah FX Y FX Y ini FX Y nya sekarang FX Y ini kita turunkan terhadap Y 3 diturunkan diturunkan terhadap Y kita kita proleh lah ya kita proleh dia jadinya FY FY sama dengan ini kita turunkan terhadap Y berhasil apa ini hasilnya kalau kita turunkan terhadap Y ini berarti 2X pangkat 4 Y pangkat 3 ini diturunkan terhadap Y 0 ini diturunkan terhadap Y G aksen Y G aksen Y gitu katakanlah ini 4 kemudian kalau kita bandingkan ini kan 4 dan 2 dari 4 dan 2 kita lihat coba dari 2 dan 4 kita bandingkan ini 2 sama 4 kita peroleh apa disini ini sama kita peroleh G aksen sama dengan Y diperoleh G aksen Y sama dengan Y yang berarti disini G Y adalah setengah Y kuadrat plus C plus konstanta oleh karena itu oleh karena itu oleh karena itu kita peroleh FX Y dari 3 ini ya dari 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 3 ini kasih nomor 5 dari 3 dan 5 kita memperoleh FX Y kita bisa memperoleh FX Y sama dengan ini setengah Y pangkat 4 X pangkat 4 plus setengah X kuadrat plus setengah Y kuadrat plus C berikutnya kita lanjutkan lagi soal yang sama dengan fungsi dengan medan vektor yang berbeda sekarang medan vektornya seperti ini dan kalau kita lihat dari P dan Q disini D dari F domain dari F domain dari F adalah adalah R kuadrat adalah R kuadrat yang terbuka R kuadrat ini terbuka dan terhubung sederhana terhubung sederhana yang berarti kita akan menerapkan teorema 3 ini P nya ini Q nya nah kita cari sekarang 2P 2Y ini ya 2P 2Y 2P 2Y coba kita turunkan terhadap Y berarti ini apa ya 2X turunnya terhadap X 2X E pangkat XY kali turunan ini adalah X berarti X kuadrat ini ya kemudian turunan ini terhadap Y berarti adalah plus konstanta X kuadrat ini kali ini ya saya pakai sistem U kali V berarti adalah Y EXY kali turunan ini ya terhadap Y X berarti plus EXY kali turunan Y terhadap Y1 ya ini dia yang kalau kita lanjutkan ini menjadi 2X kuadrat EXY EXY plus X pangkat 3Y EXY plus X kuadrat EXY oke yang berarti ini sama dengan X pangkat 3Y ini X pangkat 3Y EXY ini tambah ini sama ini sama berarti menjadi plus 3X kuadrat E pangkat XY oke itu 2P2Y kemudian kita cari ini sebagai Q nya Dukidu X Dukidu X adalah ini kita turunkan terhadap X ya kita turunkan terhadap X berarti kita turunkan terhadap X berarti ini U kali V berarti X pangkat 3 turunan EXY adalah EXY terhadap X kali Y plus EXY kali turunan X pangkat turunan X pangkat 3 adalah 3X kuadrat tambah turunan ini terhadap X0 2Y turunan terhadap X0 berarti hasilnya adalah X pangkat 3Y EXY plus 3X kuadrat EXY nah kita lihat disini dou P dou Y sama dengan sama dengan dou Q dou X oke ya oleh karena itu medan vektor F medan vektor F konservatif konservatif dan pertanyaan selanjutnya jika konservatif tentukan fungsi F fungsi F ini ya F kecil sehingga gradient F sama dengan medan vektor F nah kita memiliki dari sini agar sama ya kita memiliki FX FX itu sama dengan 2X EXY plus X kuadrat Y EXY kemudian kita memiliki pula FY sama dengan ini dari sini ini FY nya ya agar agar apa tadi agar gradient F sama dengan medan vektor F FY nya sama dengan dari soal coba lihat ke soal X pangkat 3 EXY plus 2Y nah ini dia nah kemudian saya mau mencari kita saya mau mencari fungsi F nya mana yang lebih gampang ini diintegralkan ini atau ini kalau ini integral terhadap X kalau ini integral terhadap Y untuk memperoleh FX X Y nah saya lebih senang mengintegralkan ini terhadap Y untuk memperoleh FX Y jadi kita peroleh FX Y adalah kita integralkan ini terhadap Y yang kalau kita integralkan terhadap Y hasilnya coba ini ya kalau ini gampang integralkan terhadap Y ini diintegralkan terhadap Y X nya konstanta berarti hasilnya adalah X pangkat 3 E X Y per X plus ini diintegralkan terhadap Y hasilnya adalah Y kuadrat plus konstanta karena kita mengintegralkan terhadap Y X itu kan konstanta jadi ini sisanya konstanta itu adalah suatu fungsi dari X katakanlah ini GX suatu fungsi dari X karena GX ini konstanta oke ya ini dia ini coba kita kasih nomor ini satu ini dua atau ini saya sederhanakan aja lagi menjadi X kuadrat E X Y plus Y kuadrat plus GX ini tiga oke 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 gitu ya nah kemudian kemudian dari FX Y ini saya turunkan dia terhadap X turunkan terhadap X tiga tiga diturunkan terhadap X terhadap X kita turunkan terhadap X kalau kita turunkan terhadap X kita peroleh dia FX sama dengan kita turunkan terhadap X ini kita turunkan hasilnya apa ini terhadap X terhadap X berarti X kuadrat X U kali V ini ya X kuadrat E X Y terhadap X kali Y plus EXY kali 2X Y kuadrat kemudian diturunkan terhadap X 0 plus G aksen X nah ini dia ini kita kasih nomor 4 berikutnya coba ini kita bandingkan antara 4 dan 1 ini FX ini FX kan harusnya sama kita lihat disini memang ini 2XEXY ini 2XEXY komponen pertamanya kemudian kemudian ini X kuadrat Y X Y ini X kuadrat Y sama berarti disini kita peroleh apa kita peroleh dari 1 dan 4 di peroleh bisa bisa kita peroleh disini dari 1 dan 4 di peroleh supaya karena FX nya sama ini dengan ini sama ini kan sama dengan ini udah ini sama dengan ini berarti G aksen X nya 0 oke ya G aksen X nya 0 karena G aksen X nya 0 berarti G X nya konstanta G X nya konstanta oleh karena itu oleh karena itu dari 3 kita lihat 3 ya dari 3 diperoleh diperoleh F yang kita cari diperoleh F X Y sama dengan ini 3 ini ya X kuadrat E X Y plus Y kuadrat plus G X G X nya C demikian problem kita berikutnya adalah tentukan fungsi F sehingga gradient F kecil sama dengan medan vektor F jika medan vektornya sebagai berikut jadi karena kita ingin gradient F sama dengan F kita memiliki F X sama dengan dari sini ya 2 X Y pangkat 3 Z pangkat 4 kemudian kita memiliki juga F F F dari sini 3 X kuadrat Y kuadrat Z pangkat 4 kemudian kita memiliki FZ sama dengan ini 4 X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 3 katakanlah ini saya kasih nomor 1 ini kita kasih nomor 2 ini kita kasih nomor 3 oke ya eh andaikan saya integralkan integralkan 1 terhadap X diprole apa yang kita peroleh diprole jadi kita memperoleh F X Y Z kita peroleh ini saya menangkan integral F X DX itu adalah kalau kita integralkan ini hasilnya terhadap X adalah X nya tambah 1 berarti X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 4 plus G Y Y Z Z kenapa demikian karena Y Z ini adalah dapat dipandang sebagai konstanta ketika kita menurunkan terhadap X ini ya ketika kita melakukan penurunan parsial terhadap X dia dipandang sebagai konstanta jadi konstantanya dalam hal ini ketika kita mengintegralkan F X maka konstantanya adalah suatu fungsi dari Y dan Z kemudian saya kasih nomor aja ini ya nomor 4 kemudian kita turunkan 4 kita turunkan kita turunkan terhadap terhadap Y untuk kita nanti membandingkan dengan 3 ini untuk 2 ya supaya bisa kita bandingkan kita perolelah F Y F Y X Y Z atau secara ringkas saya tulis aja F Y kita peroleh F Y kita turunkan ini terhadap Y berarti ini adalah 3 Y kuadrat berarti 3 kita peroleh 3 X kuadrat Y kuadrat Z pangkat 4 plus nah ini kita turunkan terhadap Y plus berarti G Y Y Y Z nah ini sekarang kita bandingkan 2 dan 5 ini sama-sama F Y sama-sama F Y kita bandingkan ini ya ini sama dengan ini ternyata G Y Y Z nya sama dengan 0 berarti berarti dari 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 2 dan 5 diperoleh kita memperoleh G Y Y Z sama dengan 0 artinya apa disini kalau G Y Y Z sama dengan 0 kalau kita integralkan ini ya untuk memperoleh jadi kita integralkan terhadap Y maka ini kita prolehlah G Y Z sama dengan G Z G Y Z sama dengan G Z kita integralkan ini terhadap Y kan konstanta hasilnya tapi konstanta itu adalah suatu fungsi bisa jadi fungsi dari Z fungsi dari Z G Y Z nya sama dengan G Z karena Z dipandang sebagai konstanta ketika kita menurunkan terhadap Y demikian kemudian kita lihat dari sini berarti berarti 4 ini kan G Y Z nya kita ubah dengan ini ya berarti berarti 4 menjadi berarti 4 menjadi ya ini untuk menulis ulang aja lagi ya menjadi F X Y Z ini sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 4 G Y Z nya berubah menjadi G Z plus G Z inilah kita katakan 5 oke ya kemudian kemudian oh ini 6 ini 6 ya ini udah tadi 5 ini 6 kemudian kita turunkan 6 kita turunkan terhadap Z 6 diturunkan terhadap Z terhadap Z ya kita turunkan terhadap Z untuk kita bandingkan nanti dengan ini kita proleh FZ berarti FZ ketika kita menurunkan terhadap FZ ini kita turunkan terhadap Z berarti FZ nya apa terhadap Z ini 4 ya berarti 4 X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 3 plus turunkan terhadap Z berarti G aksen Z G aksen Z ya nah kemudian kita bandingkan ini dengan ini ini sama ya ini sama sama ini berarti G aksen Z nya adalah 0 ini ya kasih nomor ini 7 dari dari 3 dan 7 diperoleh diperoleh berarti G aksen Z nya sama dengan 0 ya berarti kalau G aksen Z sama dengan 0 kita memperoleh apa G Z nya berarti konstanta G Z konstanta karena G Z konstanta berarti berarti 6 menjadi 6 menjadi F X Y Z sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 Z pangkat 4 plus Z nah inilah fungsi F nya Anda bisa turunkan untuk mengecek hasilnya benar atau tidak turunkan ini fungsi ini terhadap X parsial harusnya nanti kita proleh F X yang sama turunkan terhadap Y dan turunkan terhadap Z harusnya hasilnya benar sama dengan ini F X ini F Y ini F Z demikian selamat menikmati selamat menikmati